assalamualaikum selamat datang di channel belajar autodidak di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyuntik kelinci yang sedang terkena penyakit skabies oke jadi yang pertama kita taruh kelinci di tempat aman dan nyaman usahakan lebih tinggi 1 meter agar tidak loncat atau memberontak kemudian saya akan menunjukkan tingkat skabiesnya ya ini terjadi di daerah telinga sebelah kiri dan kanan ini penularan dari penyakit skabies dari testisnya dulu yang sering di garuk-garuk ke scoopingnya akhirnya ikut tertular juga sebelum kita menyuntik kita akan menimbangnya dulu untuk mengetahui berat badan dan nantinya untuk dosis yang diberikan disini saya pakai perbandingan 0,2 mili per kg nah untuk bobot klinci tersebut yakni 2,5 kg sekarang saya akan mengambil perbandingan sekitar 0,4 mili dengan alat bantu suntik oh iya untuk injeksinya saya pakai boromectin ya ini biasanya buat obat skabies sapi lambing atau hewan ternak lainnya untuk dosisnya biasanya terbeda-beda ini alasan saya menyuntik penyakit skabies ini emang sudah parah jadi kasian klincinya kalau misalnya tidak segera disembuhkan karena insya Allah dengan suntik ini akan manjur untuk proses menyuntik kita biarkan klincinya tenang dulu dan kita lus-lus nah untuk tangan kanan kita memegang suntik dan tangan kiri memegang kulit dari klinci dan kita tarik kemudian kita masukkan jarum diantara kulit dan daging usahakan jangan sampai terkena tulang ataupun daging klinci karena akan mengakibatkan kelumpuhan atau luka pada bekas suntikan setelah penyuntikan kita harus mengelus-gelus bagian yang diguntik agar kelimpik merasa tenang dan tidak kehatikan disini saya akan menunjukkan hasil perkembangannya untuk kesembuhan skabies ini ya Nah ini adalah hari keempat setelah penyuntikan ini kuping sebelah kiri dia masih sama ya masih banyak tapi ketika saya pegang ini dia agak seperti kering gitu kemudian ini adalah hari ke-8-9 ya ini kita lihat kuping sebelah kiri kita cek ya masih sama tapi dia yang bagian atasnya agak mengelupas ini adalah hari ke-12 setelah penyuntikan nah itu kuping sebelah kanan terlihat putih-putihnya sudah tinggal sedikit dan yang kena skabies itu sudah mengering untuk sebelah kiri yang kemarin yang kita lihat masih putih ini sekarang sudah tinggal sedikit ya untuk waktu penyembuhan tergantung dari dosis yang diberikan dan kebersihan kandang selama penyembuhan Oke cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih